Ekonomi, dengan program studi diantaranya S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Management, S2 Management, dan D4 Akuntansi Sektor Publik. Di Fakultas Ekonomi dilengkapi pula dengan privilege bahwa lulusan akan mendapatkan gelar CAP atau Certified Accurate Professional, sehingga mahasiswa yang lulus akan siap untuk bekerja. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Industri, dan D3 Teknik Elektromedis. Fakultas Ilmu Kesehatan Dengan berbagai program studi diantaranya Profesi Bidan, Nurse, dan Apotekar S1 Ilmu Keperawatan S1 Farmasi D3, D4, dan S1 Kebidanan D4 Teknologi Laboratorium Medis Serta S2 Kesehatan Masyarakat Terima kasih telah menonton! Tak hanya itu, kamu juga berkesempatan besar untuk merasakan perkuliahan dengan dosen luar negeri. Karena Universitas Kadiri telah memiliki 39 MOU dari 15 negara, serta lebih dari 150 perusahaan atau instansi dalam negeri. Inilah berbagai benefit yang kamu dapatkan ketika bergabung menjadi bagian dari Universitas Kadiri. Beasiswa Pendidikan Dalam dan Luar Negeri Perkuliahan dengan dosen luar negeri Networking alumni di perusahaan dan instansi ternama Kesempatan menempuh perkuliahan di luar kampus 3 semester atau program MBKN Rekognisi pembelajaran lampau, student exchange program, inkubator entrepreneurship, dan perpustakaan dengan jurnal nasional dan internasional. Biaya kuliah sangat terjangkau, SPP dan DPP bisa diangsur Tak hanya itu, kamu juga mampu mengembangkan hobi dan bakatmu melalui berbagai UKM diantaranya UKM Mapala PSHT Olah Raga Kerohanian Islam UKM Seni Resimen Mahasiswa Kristen Katolik Dan UKM PIK Corp. Sukarela Kamu juga mampu belajar arti leadership dan teamwork dalam berbagai organisasi Kamu juga akan dibantu dimanakah nanti tempat yang tepat untuk bekerja dan berkarya Karena di Universitas Kadiri memiliki GPC atau Job Placement Center yang membantu mempersiapkan karirmu Ragam fasilitas lengkap siap menjadi fasilitas penunjang baik akademik maupun non-akademik Seperti gedung olahraga, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, tempat ibadah, galeri investasi, dan lain sebagainya Lebih dari 30 ribu alumni membuktikannya Beragam prestasi akademik dan non-akademik mewarnai setiap tahunnya Kini tak perlu menunda lagi Jalan untuk memeraih mimpi sudah ada di sini Di Universitas Kadiri Setiap dari kita punya mimpi Mimpi untuk menjadi hebat Mampu memberikan kebermanfaatan untuk sesama Dan menjadi sosok yang luar biasa Namun terkadang banyak keraguan untuk kita menentukan keputusan Melalui rute manakah yang akan mengantarkannya Kini kamu tak perlu ragu lagi Universitas Kadiri akan mengantarkanmu meraih mimpi Kampus tertua dan terbaik di Kediri Raya Berada di area yang jaman, sejuk, dan sangat strategis di sekitar tempat wisata yang memberikan suasana berbeda Di sinilah tempatmu dibentuk menjadi sosok berkarakter kompeten, unggul, dan berdaya saing internasional Sebuah kampus yang berdiri sejak tahun 1980 Di sinilah tempatmu mengeksplor pengetahuan Melalui enam pilihan fakultas dengan 23 program studi unggulan Untuk diploma, sarjana, profesi, dan pasca sarjana Fakultas Hukum dengan program studi S1 Hukum dan S2 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi S1 Administrasi Publik dan S2 Administrasi Publik Fakultas Pertanian dengan program studi S1 Agroteknologi dan Agribisnis Fakultas Ekonomi dengan program studi diantaranya S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Management, S2 Management, dan D4 Akuntansi Sektor Publik Di fakultas ekonomi dilengkapi pula dengan privilege bahwa lulusan akan mendapatkan gelar CAP Atau Certified Accurate Professional Sehingga mahasiswa yang lulus akan siap untuk bekerja Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Industri, dan D3 Teknik Elektromedis Fakultas Ilmu Kesehatan Dengan berbagai program studi diantaranya Profesi Bidan, Nurse, dan Apoteka S1 Ilmu Keperawatan S1 Farmasi D3, D4, dan S1 Kebidanan D4 Teknologi Laboratorium Medis Serta S2 Kesehatan Masyarakat S1 Kesehatan Masyarakat Tak hanya itu, kamu juga berkesempatan besar untuk merasakan perkuliahan dengan dosen luar negeri. Karena Universitas Kadiri telah memiliki 39 MOU dari 15 negara, serta lebih dari 150 perusahaan atau instansi dalam negeri. Inilah berbagai benefit yang kamu dapatkan ketika bergabung menjadi bagian dari Universitas Kadiri. Biasiswa Pendidikan Dalam dan Luar Negeri Perkuliahan dengan dosen luar negeri Networking alumni di perusahaan dan instansi tertambah Kesempatan menempuh perkuliahan di luar kampus 3 semester atau program MBKN Rekognisi pembelajaran lampau, student exchange program, inkubator entrepreneurship, dan perpustakaan dengan jurnal nasional dan internasional. Biaya kuliah sangat terjangkau, SPP dan DPP bisa diangsur. Tak hanya itu, kamu juga mampu mengembangkan hobi dan bakatmu melalui berbagai UKM diantaranya UKM Mapala PSHT Olah Raga Kerohanian Islam UKM Seni Resimen Mahasiswa Kristen Katolik Dan UKM PIK Corp. Sukarela Kamu juga mampu belajar arti leadership dan teamwork dalam berbagai organisasi. Kamu juga akan dibantu dimanakah nanti tempat yang tepat untuk bekerja dan berkarya. Karena di Universitas Kadiri memiliki GPC atau Job Placement Center yang membantu mempersiapkan karirmu. Ragam fasilitas lengkap siap menjadi fasilitas penujang baik akademik maupun non-akademik. Seperti gedung olahraga, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, tempat ibadah, galeri investasi, dan lain sebagainya. Lebih dari 30 ribu alumni membuktikannya. Beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Wow semangat ternyata ya Karena hari ini hari Sabtu menjelang weekend Nanti bisa kencan sama pacarnya masing-masing Jadi pagi-pagi harus semangat biar nanti malam gak hujan ya kan Oke Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Sudanjo Supriyadi Wali Songo Kediri Bapak Dr. Insinyur Haji Igusti Gede Herumarwanto Magister Management Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Kadiri Bapak Insinyur Jokoraharjo MP Beserta Jajaran Yang pada saat ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Talkah Magister Pendidikan Selaku Wakil Rektor 4 Kediri Dan nanti Bapak Rektor Insya Allah akan bergabung dengan kita Karena Universitas Kadiri pada hari ini Sedang menjalani tiga kegiatan sekaligus di waktu yang bersamaan Jadi mungkin apabila waktunya memadai Bapak Rektor akan bergabung dengan kita semua Dan saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dadang Yogi Barata Selaku narasumber kita pada hari ini Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Kadiri Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi di lingkungan Universitas Kadiri Dan yang saya hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia Ya puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan kita semua kesehatan Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan Visiting Lecture Dengan tema The Characteristic of Successful Entrepreneur di Kampus Kita Tercinta Universitas Kadiri Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Sebelum memulai acara pada hari ini Marilah kita bersama membaca basmalah agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar Bismillahirrohmanirrohim Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia Dan untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap kampus kita Universitas Kadiri Marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Kadiri Hadirin dimohon berdiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah 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 menonton! Sambutan sekaligus pembukaan oleh Rektor Univers Kadiri yang hari ini diwakili oleh Wakil Rektor 4 kepada Bapak Dr. Andestalka MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenankanlah kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya kita dapat bersama-sama berada di ruang yang bahagia ini. Yang kami hormati Bapak Dadang, beliau adalah entrepreneur sesuai dengan kampus kita ini. Kampus Interprener. Nah ini, Alhamdulillah beliau berkesempatan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan wawasan kepada seluruh sivitas akademika. Beliau ini telah melanglang buana berbagai negara. Tapi akhirnya tiba kembali di tumpah darahnya, karena beliau kelahiran Kediri. Kalau saat ini berada di Kediri, itu akan membawa berbagai belahan dunia ke Kediri. Alhamdulillah bagi para mahasiswa akan mendapat wacana yang segar pres demi masa depan kita bersama. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan, Bapak Ibu Paradikan, para dosen, dan segenap mahasiswa ini. Mohon maaf tempatnya terbatas sehingga ini kesannya umpel-umpelan. Dan mohon maaf juga kali ini Universitas Kediri ada tiga session yang tiga-tiganya penting semua. Jadi sama-sama penting. Pak Dadang mohon maaf ini bukan berarti tempatnya nyelepit, tapi kebetulan tempat yang besar ini sedang dibongkar, akan dibangun. Gedung yang dulu Pak Dadang masa kecil bermain-main ke Gunung Klotok, mampir ke Universitas Kediri, itu masih ada tiga deret bangunan yang sekarang Alhamdulillah dipukar. Yang semulanya lantai satu, insya Allah akan dibangun menjadi lantai tujuh. Sekarang sedang dibangun. Dan hari ini juga ada peristiwa yang penting bagi Universitas Kediri, yaitu visitasi Fakultas Kedokteran Gigi. Insya Allah kalau ini berhasil, Universitas akan punya Kedokteran Gigi. Mohon doa restu para pejabat dan masyewa yang hadir barangkali. Ini bukan bocoran, tapi kenyataannya sudah dipublikasikan mulai. Walaupun belum boleh formil. Terkait dengan kegiatan ini, sekali lagi kami atas nama Universitas Kediri, tadi kebetulan Pak Rektor masih ditarik ke sana, nanti kalau ke sana agak selesai Pak Rektor akan lari ke sini. Sementara kami ditugasi untuk menyampaikan selamat datang kepada para tamu. Pak Dadang dan segenap kru-kru-nya Pak Dadang ini banyak. Kenapa? Seporter. Mohon maaf ini, tempatnya tadi sangat terbatas, enggak ngiru, kalau supporternya banyak. Ya mohon maaf, mudah-mudahan lain kali nanti Allah yang kodi sudah jadi Pak Rektor, jadi nanti di Allah yang besar. Oke, kami atas nama keluarga besar Universitas Kediri mengucapkan selamat datang Pak Dadang dan rekan-rekan. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan di tengah-tengah Universitas Kediri ini akan sangat bermanfaat, terutama bagi wawasan mahasiswa. di mahasiswa itu sekarang diharapkan tidak hanya pinter teori kampus, tapi kegiatan di luar kita harus pinter juga. Tidak hanya pinter diomongkan, tapi justru sekarang ini menyatakan lulusan Universitas Kediri buktinya ijazah. Pengalaman di samping kegiatan kampus mana? Nah ini harus ada bukti-bukti, sertifikat-sertifikat. Oleh karena itu mahasiswa sekarang harus mulai giat perbanyak menempuh ilmu pengetahuan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus dan di luar negeri. Mohon maaf Bapak Ibu, mahasiswa unik ini walaupun nampak kegiatan di Universitas Kediri, tapi sebenarnya juga banyak yang kegiatan di luar negeri. Jadi sekarang ini wajiban bagi mahasiswa untuk dapat studi di luar kampusnya. Alhamdulillah kita sudah banyak yang berada di luar negeri, dan lulusan luar negeri ini sudah banyak. Oleh karena itu nanti kehadiran Pak Dadang ini akan membawakan berkah yang besar bagi mahasiswa, karena mahasiswa ini nanti akan dihadapkan tidak hanya teoritis saja, tapi justru praktis. ilmu itu yang praktis berguna bagi kehidupan masa depan kita, Pak Dadang yang akan membawakan nanti. Sekali lagi saya terima kasih atas nama keluarga besar Universitas Kediri, mudah-mudahan ini ada barokah yang besar menyampaikan kepada pihak kampus kita tercinta ini. Selanjutnya nanti panjang lebar beliau akan menyampaikan. Dari kami saya kira cukup sekian. Mohon maaf subguh, lungguh, guboh yang kurang prayogi. Sekali lagi mohon dimaafkan. Sekian wabilahi taufiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Andes Talkah, Magister Pendidikan atas sambutan yang telah diberikan. Ya, apakah teman-teman sudah siap untuk mendengarkan materi yang sangat inspiratif pada hari ini? Kok kayak lemes ya, padahal ini hari Sabtu loh. Apakah sudah siap? Saya ulangi sekali lagi, apakah sudah siap? Oke, ya pada hari ini Universitas Kediri menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif. Beliau merupakan seorang direktur utama dari beberapa perusahaan terkenal di Indonesia. Bahkan juga pernah menjadi seorang direktur pada perusahaan di luar negeri. Sebelum saya panggil narasumber kita, boleh untuk teman-teman menyiapkan buku catatan atau handphone yang bisa digunakan untuk mencatat atau merekam setiap penjelasan dari narasumber kita. Dan tentunya untuk penyampaian materi pada hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu salah satu dosen hebat yang dimiliki oleh Universitas Kediri. Dan juga beliau adalah seorang ketua pembina yayasan Sudan Josup Riyadi Wali Songo Kediri. Yang namanya juga tidak asing ya di Universitas Kediri tentunya. Oke, tanpa lama-lama lagi kayaknya sudah tidak sabar ya mendengarkan materi yang sangat inspiratif. Dan juga kayaknya teman-teman sudah bosan dengerin suara saya ngomong terus dari tadi. Oke, langsung saja kita sambut narasumber hebat kita, Bapak Dadang Yogi Barata. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Dan juga kepada moderator kita, Bapak Dr. Insinyur Haji Igusi Gede Heru Marwanto, Magister Manajemen. Ya, kepada Bapak Dadang Yogi Barata dan Bapak Heru, waktu dan tempat saya persilahkan sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera, om swastiastu, nama buddhaya, salam kebajikan rahayu. Puji syukur tidak angin-nginya kita panjatkan kereta Allah SWT yang pada hari ini kita bersama bisa menyaksikan nanti acara visiting lecture atau kuliah tamu dari seorang praktisi yaitu Bapak Dadang Yogi Barata. Yang kami hormati Bapak Rektor, yang mewakili, Mohon izin disini. Jadi, ini kalau dilihat dari kurikulum PT Pak Dadang ini, itulah namanya di atas langit masih ada langit. Rumah angso saya disini yang paling duur lewat pendidikan. Tiba-tiba di atas langit masih ada langit. Jadi, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Pak Dadang ini tadi. Nah, artinya apa? Bahwa beliau ini memiliki suatu pengalaman, pengetahuan dari luar. Kita, Universitas KD kan berdaya saing global, internasional. Terus, Universitas KD ingin memujukkan karakter, lembaga yang berkarakter. Maka, pada hari ini akan disampaikan materi bagaimana karakter menjadi seorang wira swasta yang sukses. Apa bahasa Inggrisnya? The sukses. The karakteristik of successful entrepreneur. Jadi, ini kalau bahasa Inggris. Itu-itu-itu, wang londong. Kalau dibandingkan Pak Dadang, Pak Dadang pernah nginep di sana. Berapa tahun, Pak? 7 tahun. Aku cuma seminggu. Artinya itulah. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi panjang lebar, kami perselakan nanti Pak Dadang untuk menyampaikan materinya. Dan adik-adik, tolong siapkan pertanyaan. Karena door price-nya terbatas. Sana 5 door price. Ini nanti dosen-dosen baru tadi. Dosen-dosen baru ya. Yang tim ini juga ada 5 door price. Nanti yang sana juga 5 door price. Nah, ya. Tanya-tanya. Apa? Jarang. Ini jarang. Jarang pertama lah. Yang pertama, kalau saya punya duit, Budalnya, Proisi jiluruhnya, Cik mikir. Beliau gak ya. Uang sak konconnya, sak brek di Budalnya. 200. 30. 330 orang diberangkatkan umroh besok. Insya Allah, apa namanya. Bulan Mei Juni ya. Kita berdoa. Sudah. Jadi pokoknya itu. Beliau ini langkah. Maka bisa datang ke sini matunun banget. Matunun banget. Mas, mas ini rejek ini buat Universitas Kadir. Mudah-mudahan ini bawa manfaat bagi Anda-Anda nanti ya. Tanya oh. Jangan lupa pertanyaan terakhir nanti gini. Pak, boleh gak Pak PKL di perusahaannya? Ya atau gak? Ya. Oke. Waktu kami persilahkan Pak Dedam. Saya tidak berpanjang lebar karena Wati aku menurut-urut-urut-urut-urut-urut-urut. Salah. Jadi silahkan kami persilahkan Waktu sepenuhnya kepada Pak Dedam. Ya, sipinya itu lah. Baca sendiri. Agak sempat bacaan yang wakil heram. Yang penting putranya empat. Sudah punya putra loh ya. Istrinya cantik. Gak enak sehing Ngalain gini. Cowah antik saya yang gak dibawa kesini. Karena baru pulang dari umroh kemarin itu beliaunya. Tapi cowah antik sekali. Makanya Pak Dedam Gak kiwotengan ya. Gak tok-tok ya. Ini ada kurikulum bintenya. Sudah punya dengaran tulisannya. Ya mbak nanti. Kalau mau ngambil Apa? Filenya ada. Nanti di Panitia. Bisa dilihat. Cuma nomor teleponnya Memang disembunyikan. Takut nanti. Ketahuan istrinya. Oke kami persilakan Pak Dedam Waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sobos swastiyah. Salam kebajikan. Jadi terima kasih Pak Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Burek 4. Dan Pak Atalkah ya. Ya ya. Dan Ketua Pembina Yayasan Pak Doktor Heru. Ya Mas Heru. Wah ini saya jadi grogi ini. Setelah sekian tahun tidak masuk kampus. Ini masuk kampus. Soalnya jarang. Dulu kuliah juga jarang masuk kampus. Di luar kampus terus. Kampusnya lain. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa saya seorang praktisi dan terima kasih ini mengurahkan suatu kehormatan bagi saya pribadi. Dan balu kali ini juga saya diundang oleh universitas karena saya sendiri tidak dikenal di kampus. perjuangan saya yaitu Brawijaya dan UKM. Tapi setelah sekian lama baru kontak-kontak lagi. Ijinkan kami copot baju Pak soalnya biasanya pakai kaos. Ini tadi mau pakai kaos dimarahin sama supporter ini. oh ya oh ya saya duduk aja ya. Soalnya sudah 63 ya. Nanti kalau berdiri baik. baik sebelum kami mengenal adik-adik semua yang ada di ruangan ini ini dari fakultas mana saja supaya nanti gelombangnya sama saya akan menyesuaikan gelombang ini. dari hukum ada ya hukum hukum ya 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 ekonomi teknik ya oke 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 pertanian ya ya kalau tolong berdiri berdiri coba yang masih sewajah nanti yang sepuh-sepuh gak usah lah berdiri 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 ya berdiri jadi ikutin saya tadi kalau disentil oleh apa pembawa acara tadi kurang gerget begitu jadi nanti ini biasa di suatu perusahaan itu untuk memberikan semangat jadi itu itu juga juga seperti ini seperti ini antara lain antara lain jadi nanti kalau saya ngomong semangat pagi nanti pagi 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 luar biasa ya oke ya kita coba ya semangat pagi 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 luar biasa oke terima kasih nanti kami sampaikan jadi saya lebih seneng sebetulnya tuker pengalaman apa yang saya alami terus kemudian apa yang bisa diambil apa mungkin ada yang bisa di diambil atau disarikan begitu terserah gitu jadi kalau 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 runut itu biasanya akan nanti Pak Talka sama kalau saya enggak begitu runut ini biasanya apalagi pakai bahasa Inggris jadi menyinggung bahasa Inggris ini tadi pengalaman saya kan di salah satunya ada di tadi di Indomita London itu 7 tahun di sana sebagai direktur salah satu perusahaan di Inggris jadi itu bergerak di bidang trading trading ya baik physical maupun future jadi saya jadi setback sedikit jadi saya lebih dari 30 tahun berpengalaman di industri tambang saya bekerja di awalnya di PT Timah yang mana PT Timah itu the biggest team producer in the world jadi Indonesia itu punya perusahaan terbesar Timah dunia nah itu saya kerja di situ dimulai dari staff waktu itu terus kemudian ke finance kemudian terus ke marketing kemudian biasanya yang attached di London atau Amerika itu apa kalau zaman dulu itu ada istilahnya apa kerajaan kalau enggak saudaranya komisaris itu saudaranya direktur nah saya ini bukan bukan apa-apa bukan apa-apa sama waktu sekolah juga begitu atut begitu saja tapi ini ada cerita unik kenapa saya bisa dipilih dan attach di apa di perusahaan di UK waktu itu waktu itu sebetulnya dari seluruh Indonesia itu ada di jaring lewat Pricewaterhouse tapi kebetulan saya sudah kerja di Timah jadi tidak melalui penjaringan itu tapi langsung dikirim untuk magang di US pasar US terus kemudian di London dan di Kuala Lumpur Inmarket yang nantinya saya juga direktur di Kuala Lumpur Inmarket jadi itu sebetulnya melalui proses perjuangan yang panjang dan penggembelengan yang panjang sejak lahir sejak lahir jadi waktu sebelum dikirim ke UK itu saya ditanya yuk anakmu berapa tiga pak yang paling kecil masih dua bulan pak terus nanya terus nah ini direktur utama yang mana itu salah satu komisioner KPK Eririana Herjapa Mekas nah itu ya dulu waktu itu direktur utama PT Timah sebelumnya Kuntoro jadi waktu itu ditanya terus kenapa tuh pak nanya-nanya singkat cerita begitu udah kamu gak usah sekolah saya tahu kerjamu terus kamu nanti magang di Amerika di London sama di Kuala Lumpur kamu gak usah sekolah terus coba kamu telepon kantor London bahwa saya kan begini gak pernah menelepon ke luar itu pasti bahasa Inggris padahal saya kuliah dulu jangan takut jangan takut itu soal bahasa ya mau kurang bisu aja bisa komunikasi apalagi jangan takut jadi waktu itu ya Ririana coba kamu telepon waktu itu teleponnya pakai begini saya telepon akhirnya apa saya halo sana good morning saya halo 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 gitu pak gak nyambung pak gak ada yang ngangkat saya bilang gitu saya bilang begitu ini ini sumpah demi Allah ceritanya seperti itu nah akhirnya coba ini nomornya ini putar lagi putar lagi halo dia terus gak bisa gak bisa berdiri dia saya duduk diam aja sambil berdoa waduh mati ini terus dia langsung itu halo pak Gidi ini ada apa ada nanti salah satu nanti masukin di koran apa biasanya kalau rekrut karyawan atau pegawai dari luar Inggris itu masuk itu di tes terus kemudian dimasukkan di koran begitu dimasukkan di koran yang penting ini dibutuhkan yang mana orang lokal itu gak bisa gitu itu ditaruh di koran lokal yang koran desa gitu supaya gak kelihatan begitu saya kaget itu bahasa Indonesia rupanya saya kira bahasa Inggris jadi apa yang saya ceritakan ini adalah jangan gamang terhadap sesuatu sebelum dilakukan lain bisa kita pasti bisa begitu maksud saya nanti ceritanya panjang ini panjang akhirnya saya dikirim dikirim setelah dikirim kira-kira beberapa hari saya ditelepon suruh pulang disuruh pulang karena waktu itu PT Timah ulang tahun saya biasanya nyanyi menghidupkan suasana jadi dipanggil pulang untuk nyanyi terus berangkat lagi saya ngomong Pak kalau saya berangkat sendirian Pak nanti saya pulang itu membawa rambut pirang saya bilang loh terus maksudmu untuk menghemat biaya itu begini akhirnya saya minta izin bawa istri sama anak mendadak itu istri juga saya kasih tahu mendadak mertua nangis karena mau pisah sama anaknya akhirnya diperbolehkan jadi hal-hal apa yang saya ceritakan itu adalah sebetulnya mengalir begitu saja tapi di yang saya ceritain itu Pak Eriliana itu mengena apa yang sebagai alasan saya untuk membawa istri karena tadinya mau disuruh disana tiga bulan balik lagi bawa lagi tapi untuk efisiensi saya bilang begitu akhirnya ditujui jadi itu sekilas saya di PT Timah kemudian ikut fit and proper direktur dua kali gagal karena faktor rambut panjang ya rambut rambut panjang jadi gak bisa dicontoh ini rambut panjang jadi gagal biasa kalau kerja di BUMN itu sampai ke dapur apa itu tetangga itu tahu pimpinan juga tahu beda kalau di swasta murni swasta murni asal targetnya sudah kecapai dan lain sebagainya jadi itu terus kemudian saya pernah di bangku panjangkan juga terus kemudian waktu saya di Jakarta saya dipindah ke Pangkal Pinang saya keluar 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 tapi dilarang akhirnya setelah dua tahun kemudian baru boleh saya keluar tapi sudah kerja di perusahaan yang sekarang ini PT Bili Indonesia antara lain itu jadi apa ceritanya seperti itu nanti banyak tanya kemudian tadi kalau dilihat ada beberapa perusahaan yang mana yang mana saya duduk sebagai Direktur Utama itu juga punya cerita jadi Pak Rektor maupun Pak Pembina jadi Pak Moderator pengalaman 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 saya itu sangat-sangat unik Pak sangat-sangat unik jadi saya tidak pernah mengajar jadi nanti kalau tidak runut tolong dibetulkan tidak runut dibetulkan tapi akan saya jawab semua pertanyaan sepanjang saya bisa sepanjang saya bisa jadi sebetulnya kalau yang pernah saya baca saya pengalamannya lebih banyak di intrapreneur dibanding enterpreneur intrapreneur intrapreneur di PT Timah jadi saya mempunyai ide saya mempunyai gagasan tapi tetap tergantung sama pimpinan kalau entrepreneur itu berdiri sendiri pusing sendiri mengatasi sendiri itu saya juga pernah dan sekarang juga sedang saya rintis itu sedang saya rintis karena sebagai entrepreneur itu harus punya karakter karakter personal karakter yang unggul yang kuat yang kuat sekali yang kuat sekali jadi saya pernah gagal dan gagal itu adalah merupakan suatu bagian dari pengusaha kesuksesan itu gagal itu berkali-kali dan tidak kapok saya tidak kapok karena baik visi pribadi maupun visi perusahaan yang saya bangun itu apa saya berjuang sampai mati waktu saya sebelum dikering ke Inggris ditanya kamu suka tantangan sama Pak Eri saya jawab Pak saya sebelum lahir itu saya sudah berjuang dari sekian juta lahir saya nangis itu berjuang saya mati pun saya berjuang Pak jadi tidak ada kata tidak berjuang saya berjuang terus jadi ini bagi adik-adik ini termasuk usianya sama dengan anak saya jadi perjuangan itu tidak ada henti nanti di dunia di dunia bisnis yang menjadikan saya bisa duduk di beberapa perusahaan itu adalah itu antara lain antara lain itu jadi kalau mau pekerjaan itu gampang enak itu sudah banyak yang nempatin tapi kalau pekerjaan itu yang sulit menurut kebanyakan orang nah disitulah saya bekerja disitulah saya bekerja jadi bagi saya kalau pekerjaan itu bisa dikerjakan orang lain artinya gampang itu bagi saya tidak ada ya biasa orang lain bisa ngerjain tapi kalau orang lain itu takut takut menyentuh karena itu sulit dan lain sebagainya nah disitulah saya mulai bekerja disitulah saya mulai bekerja sehingga tapi tentunya itu tadi termasuk di dalam butir ini itu apa karakter take risk itu tadi ya nomor nomor 7 loncat loncat ini tapi tidak apa-apa jadi mengambil risiko dan tidak takut untuk gagal jadi kegagalan itu adalah sama dengan kesuksesan sama kegagalan itu kayak duit itu dibolak-balik tapi dengan kegagalan itu tidak terus menyerah mengeluh tidak tapi dicari apa yang menjadikan gagal sekali gagal okelah dilihat kedua kali tapi lama-lama kalau yang pernah saya pelajari dulu waktu sekolah kayak adik-adik ini honda itu 49 kali itu untuk menjadi sukses seperti ini gagalnya perusahaan-perusahaan lain juga banyak yang gagal tapi tetap bangkit lagi di dunia itu sebetulnya kalau sudah mengenal derivatif yang saya kerjakan di Inggris saya adalah pemain di London Metal Exchange jadi kalau waktu di Timah itu kalau di Reuters nama saya di luar Yogi Dadang nama saya sampai sekarang teman-teman saya yang dari beberapa negara itu masih kontak itu masih biasanya saya juga tukang menghidupkan suasana ternyata bule itu juga apa seneng sama kalau seperti saya ini jadi hidup begitu jadi itu sampai sekarang itu adalah negara yang mengikut kapitalis itu apa tadi yang saya sampaikan itu masih seperti judi jadi kalau mengikut lihat di berita itu bagaimana proses terjadinya harga logam dan lain sebagainya terus kemudian itu perusahaan dengan perusahaan tapi di belakangnya itu negara baru-baru ini itu pabrik pabrik nikel smelter nikel di Indonesia ini salah satunya saya direktur tapi ini masih dalam pembangunan pembangunan nah yang sudah-sudah itu itu melakukan perdagangan kertas untuk menggaranti produk yang akan dihasilkan jadi dijual ke depan forward nah itu kalah kalahnya beberapa jadi pabrik A kalah sekian T pabrik B sekian T ini sekian T nah terus kemudian ngomong sama pemerintah Cina pemerintah Cina meminjami kemudian lawan itu Yahudi dan lain sebagainya kebanyakan kan Yahudi Yahudi sama kulit putih jadi di perdagangan itu seperti itu dan itu value-nya besar sekali besar sekali besar sekali baik jadi sebagai entrepreneur yang sukses itu has a clear vision and clear goals saya tidak akan menjelaskan artinya secara detail itu apa visi itu visi itu gambaran yang jauh ke depan belum direalisasikan tapi bisa dicapai ada visi pribadi ada visi perusahaan kalau visi pribadi itu biasanya ya setiap akhir tahun itu ada resolusi lah kira-kira resolusi nanti usia sekian saya akan menikah dengan gadis ini ya itu itu misinya begitu resolusinya kan jadi suatu ya setengah utopis tapi ini bisa direalisasikan jadi jadi itu kemudian clear goals sasaran nah sasaran sasaran disini belum di belum ada limitnya terus belum ada volumenya dan lain sebagainya itu 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 goal sasaran biasanya profit meningkat tapi persentasenya enggak ada kapannya juga enggak ada nanti didetailkan lagi di di objektif di objektif sampai disini mungkin ada yang bertanya jadi baru pertama ini yang atas dulu mungkin teman-teman mungkin enggak ngerti apa yang saya sampaikan saya bantu jadi Pak Dadang ini mengatakan bahwa salah satu karakter yang dibutuhkan untuk entrepreneur sukses itu adalah memiliki visi dan misi yang nyata jelas nah kaitannya dengan ini mungkin ada adik-adik mau tanya kira-kira visinya Pak Dadang kayak apa atau misi Anda yang harus tunjukkan bagaimana nah ada yang mau tanya oke mungkin ada yang sekarang ini sudah menjadi atau pernah sebagai entrepreneur ya meskipun itu buka warung dan lain sebagainya kecil-kecilan silakan mbaknya tolong sabar mas Riko mic-nya ya itu ya itu ini ya lah ada belum-belum menyala ini apa mic-nya yaudah biar antar aja suara bantar lah hmm mungkin nggak bisa bahagia nah bagi ber bisa sinambungan dengan orang harus banyak orang 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 Iya jadi langsung saya jawab ini Ini tadi kadung menjadikan kadung janji apa Oh ya doorprice Iya ada doorprice mana tadi di luar ada Nah itu doorprice kasih doorprice dulu ya Pak ya Oh iya siap Tapi sayap-sayap sini jatanya cuma lima Sini lima sana lima ya lima belas doorprice-nya Bocornya gitu Iya Siap-siap Nanti kalau ada di tas ini ada Ya Mbak siapa tadi sorry Mbak Galuh Mbak Galuh Jadi gini Mbak memang jadi sebagai Entrepreneur itu sebetulnya itu bukan profesi Cara pandang itu Iya kan cara pandang Cara pandang dalam hal Beraktifitas jadi Bayi itu bisa di Apa Direalisasikan di dalam Berusaha begitu Nah Untuk yang ekstrofet Itu Biasanya itu lebih Lebih berhasil Karena ini yang dijual kan Ide Ide dan produknya Ide dan produknya Jadi Semua Pekerjaan Tadi ada yang jurusan 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 Nah Itu nantinya sebetulnya Ini adalah Baru Baru Belajar Nanti yang betul Betul-betul real Itu adalah di Masyarakat terjun di Masyarakat itu nantinya Jadi maksud saya Apa yang dipelajari ini harus diolah Diolah sehingga bisa ada nilai komersialnya Baik itu ilmunya Atau hasil karyanya Gitu loh Hasil karyanya Gak usah muluk-muluk lah Di Kediri ini kan terkenal Sambal Tumpang Terus Nah tahu Kediri Dan lain sebagainya Nah ini Bagaimana hal tersebut itu bisa Bisa Dipasarkan Ke seluruh Indonesia lah Dengan melalui Bebagai jaringan Nanti kan di pelajaran Juga ada Tadi saya juga Berpikir Itu ada Apa Di Kediri ini ada beberapa Para pabrik Nah Itu juga bisa sebagai Market Untuk Yang Kebutuhan kan dia ada karyawannya Pasti ada cateringnya Dan lain sebagainya Nah ini hanya mempertemukan Antara Sebetulnya Entrepreneur itu Dia mampu Menggabungkan Antara Atau mempertemukan Penjual sama Pembuli Kebutuhan yang Membutuhkan Dan lain sebagainya Terus sumber Itu sebetulnya itu Sebetulnya Tanpa modal seharusnya Bisa tanpa modal Yang modal Yang modal kecil lah Kalau itu platform Atau apa Online itu Jadi dipasang di masing-masing Pabrik itu Nah kita hubungkan dengan Sourcenya itu mungkin Agen beras Agen Apa Di situ Nah kita yang sebagai Yang memanage itu Itu juga Nah kemudian yang Introvert tadi ya Introvert dia paling Jual idenya itu Melalui Ini Yang tidak Memerlukan Tata muka Kan sekarang kan Sudah Canggih-canggih itu Dengan teknologi itu Malahan sudah ada Apa namanya Metaverse Metaverse Jadi bekerja Seolah-olah itu juga Kayak di kantor Dan lain sebagainya Berhubungan ketemu Dan lain sebagainya Deal juga begitu Tapi di depan komputer Memang nanti Arahnya itu ke depan Kira-kira loh Saya tidak tahu Itu akan Akan Menjadikan orang itu Tidak atau kurang Bersosialisasi Kurang bersosialisasi Nah ini tentunya Mesti harus ada Ada Apa Upaya-upaya Pembentukan Apa Karakter 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 building Pembentukan karakter Sehingga tidak Seperti itu Seperti anak saya Itu juga Pinter Itu Introvert Nah itu terus Dunianya lain Dia dari ITB Desain Desain interior Eh dis Sorry Desain produk Terus kemudian Sekarang di UK Sudah lulus Baru lulus Itu malah Lukis Jadi dia Introvert Sekali Dia pinter Tapi untuk Bersosialisasi Kurang Kurang Ya Sekarang untuk Mengetahui itu apa Kalau enggak Kita ngomong Jualan kecap Dan sebagainya Kebetulan saya kuatnya Di Kalau di Di Apa Pengalaman itu Di marketing Jadi Saya Sering Ketemu orang Sering ngomong Dan biasanya Yang sahaja ngomong itu Jadi gini Ini tip juga Kalau kita Ngadep Orang Enggak usah Takut Enggak usah Ini Kenali Ini orang mana Suku apa Terus kemudian Keluarganya bagaimana Anaknya berapa Terus pendidikannya Dari mana Ketau itu Baru ngomong Ibaratnya kita Perang itu Setengah dari itu Saya sudah tahu Kelemahan di sini Gitu Itu Itu Salah satu kunci Dan ini Saya terapkan pada saat Baik itu dengan Klien Calon klien Maupun dengan Penyidik Nah nanti saya ceritain Kenapa saya Nyinggung penyidik Ya Mana Jadi gitu Mbak Kira-kira bisa Kira-kira Nyangkut ya Jadi banyak Banyak cara Banyak cara Banyak cara Jangan khawatir Medianya banyak Banyak sekali Gak perlu ketemu orang Gak ketemu Di komputer Juga bisa Jualan Ya Terima kasih Terus kemudian Oh Ya silahkan Jangan khawatir 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 Terima kasih, Mas Hardy. Jadi, ini saya cerita pengalaman saya. Saya, orang tua saya itu juga tidak punya. Nah, kebetulan guru. Bapak guru, ibu guru. Ibu keluar, mau diangkat jadi kepala sekolah SD, tidak mau. Pilih dagang. Waktu itu dagang kayu jati dari saratan itu. Datangin satu truk sambil ngendong anaknya. Nah, itu terus jualan kayu. Setelah kayu jatuh, minyak. Minyak jatuh, becak. Becak jatuh, angkutan antar kota. Nah, jadi sebetulnya dari keluarga entrepreneur atau bukan, dari keluarga pengusaha atau bukan. Sebetulnya itu datangnya itu bukan dari dalam artian, itu dilatih. Nah, sedangkan yang dari dalam itu semangat tadi. Semangatnya. Nah, memang tadi sudah disinggung bahwa kegagalan itu adalah suatu proses yang mana itu pasti dialami oleh seorang entrepreneur. Pasti. Nah, bagaimana untuk bangkit lagi? Itu dari dalam, bukan dari luar. Dari dalam lagi. Saya dulu, mahasiswa, itu kalau di Brawijaya, itu dijulukin sarjana bekicot. Karena saya jualan bekicot. Dulu saya jualan bekicot. Jadi saya dari Malang, naik motor ke Wates, satu karung, saya bawa ke Kos-Kosan, terus saya beli lilin, saya beli itu, plastik itu yang panjang. Sekarang, saya masukkan dua sendok, saya sama lilin itu. Pagi saya edarkan ke warung rokok. Ke warung rokok. Nanti tiga hari saya ambil. Nah, yang tidak laku, Pak. Itu sudah ada yang nunggu, Pak. Teman-teman. Ini mohon maaf ini, jadi cerita mudah ini. Untuk tambul, Pak. Tambul minuman. Oh iya. Jadi ini, mohon maaf ini, Pak. Saya kuliah di kampus, apa? Memberi ceramah di kampus, tapi saya yang memberi ceramah ini nungguakal dulu. Jadi, loncat-loncat. Tapi ini, true story. Nah, setelah itu, gagal. Saya dapat, 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 bukan beasiswa, pinjaman, KMI ya? Nah, itu, KMI. Iya. Itu dapat sekali, terus pergilah saya ke pasar klewer di Solo. Saya dagang batik. Bagaimana saya meng-create pasar itu? Supaya ini, barang ini laku. Saya ikut di pameran. Saya dari sana naik bus. Saya turun di Wuti, di Ngawi itu, ibu-ibu Arisan. Akhirnya saya dapat orderan itu dekat Kalimantan. Tapi, ya, gagal juga. Saya nyoba nanas, gagal juga. Tapi saya bangkit lagi. Ya, dari, saya dapat dua kali itu, apa, KMI itu. Itu baru saya tebus itu setelah saya sudah di London. Karena orang tua saya malu. Ijazah. Jadi, bagi saya enggak penting itu. Yang penting itu pengakuan dari apa yang dikerjakan itu. Jadi, begitu Mas Hardy. Jadi, sebetulnya gagal itu bagaimana bangkit lagi? Itu dari diri dulu. Dari diri dulu. Kalau didorong sama orang tua. Dari teman kalau ininya mogok. Enggak bisa, Mas. Kayak undur-undur. Ini kebetulan bisa jawab semua, ya? Oh, sakit. Oh, iya. Baik. Sampai mana, Mas? Teori pusing saya. Apalagi bahasa Inggris ini. Loh, ini nanti saya ceritain ini. Saya ceritain soal bahasa Inggris. Apa saja ditanya. Enggak apa-apa. Kayaknya yang aktif sebelah sini, ya, Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Bagus Raga Melewan. Saya dari Fakultas Ekonomi. Bagus Raga. Fakultas Ekonomi. Pak Dadang. Saya mau bertanya. Kita kan sebagai seorang entrepreneur kan harus mempunyai pikiran yang terbuka, open-minded, fleksibel, dan mudah merespon ide-ide yang baru. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana jika seorang entrepreneur mempunyai pikiran yang gambling. Kayak untung-untungan, Pak. Misal, dia itu kayak ikut-ikutan orang lain. Ini sebagai contoh ada teman saya. Nah, teman saya ini pebisnis juga. Nah, misal saya sama tim saya lagi buka bisnis ini. Lagi diobrolin satu tempat. Dia ikut. Nah, di kemudian hari, sebelum hari ini, dia udah membuka kayak bisnis itu, Pak. Jadi, kayak ditutup sama pemikirannya dia gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana orang tersebut? Sudah, Pak. Sudah. Apa kurang jelas, Pak? Nggak, sudah. Sudah. Oh. Baik. Jadi, tadi yang dimaksud gambling itu, dia dengar cerita, terus langsung buka. kelompok ini. Jadi, itu sebetulnya begini, kalau usaha itu kan paling tidak itu dari pasarnya, sumbernya, terus kemudian sistemnya, itu paling tidak dipikir. Begitu. Dipikir. terus langsung dikerjakan. Nah, ini mungkin hanya sepotong dia tahunya dari cerita itu tadi, tapi tidak tahu jeruannya. Langsung dia buka, dia bangkrut. Gitu, maksudnya. Iya. Ya, itu mungkin hanya sepotong, tapi setelah itu terus berhenti. Oh, begitu. Oh, begitu. Mestinya kolaborasi saja. Hah? Jadi gini, tadi yang disinggung itu langit satu, langit dua, langit tiga, mungkin kalau langsung tidak bisa. Mungkin dengan orang lain, melalui orang lain. Bisa. Karena begini, lebih baik merangkul daripada menciptakan pesaing. Pesahing. Jadi, asal aturannya jelas kan gitu. Daripada dia jadi pesaing malahan kuat, nanti kita kegiles, lebih baik dirangkul bagi-bagi. Tidak usah serakah. Gitu loh. Jadi gitu. Nah, tadi saya kira soal gambling itu begini. Kalau soal gambling itu yang itu tadi, yang derivatif tadi. Derivatif. Kayak forex, dagang uang gitu kan. Bitcoin ini kan juga sebetulnya gambling, tapi dia tidak tahu bahwa itu ada pengendalinya kan. Pengendalinya. Yang punya duit banyak, yang kuat, itu terus bisa. Nah, itu sekarang kan Bitcoin itu, Ethereum atau apa itu. Nah, tapi ada yang pengalaman saya melakukan derivatif waktu itu sebagai asuransi atau meminimalisir risiko. Meminimalisir risiko di PT Timah waktu itu. kan antara produksi, kemudian proses produksi sampai jadi duit, itu ada jeda waktu. Ada jeda waktu. Sementara harga itu setiap hari itu 24 jam itu bergerak. Dimulai dari Timur, terus kemudian London buka, terus Amerika. Jadi, nah itu terus. Nah, sekarang bagaimana supaya penjualan saya, artinya PT Timah itu di tiga bulan ke depan tidak lebih rendah dari ongkos produksi. Baik itu harga raw material, terus kemudian ongkos proses produksi, dan shipment, dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan jual forward. Nah, misal, contoh, kalau sekarang harga 20 USD per ton, sekarang, saya jual tiga bulan ke depan, jualan kertas ini. Saya beli ya, beli, beli dulu, posisi beli. Nah, posisi beli itu kira-kira 21 ribu lah per ton untuk tiga bulan ke depan. Saya beli. Nah, posisi itu nanti pada saat ini tiga bulan ke depan, itu harus dijual dengan harga maunya itu yang lebih tinggi dari itu. Syukur-syukur lebih tinggi. Tapi, kalau harga itu rendah, jadi, harga 21 kita beli, terus kemudian beberapa hari kemudian ada harga itu yang di atas itu. Kita jual harga 22 misalnya begitu. Nah, pas saat di-deliver fisikalnya, itu harganya itu 25. Nah, itu ini bukan dimaksudkan gambling. Kan, ada opportunity loss, sorry, opportunity keuntungan sebesar berapa? 4 ribu USD. Nah, biasanya yang ide dari si pelaku atau apakah itu manager atau yang di bawahnya tidak bisa memberikan penjelasan ke komisaris atau yang punya perusahaan. Itu dianggap gambling. Saya pernah disidang disidang di satu hotel di Purosani di di Jogja di Jogja oleh komisaris komisaris independen dan ada satu komisaris juga komisaris independennya itu anaknya Samudera Indonesia. Saya jelaskan itu. Saya jelaskan oh gak bisa begini. Nah, kemudian Antam, PT Antam terjadi case seperti itu. Nah, saya dicari bagaimana menghadapi menjelaskan itu saya kasih tahu. Jadi, kalau gambling itu ya murni gambling kalau itu bukan gambling ada ada hitung-hitungannya. Jadi kayak mungkin disini ada yang dagang orang tuanya dagang hasil bumi. Hasil bumi. Nah, hasil bumi itu kan padi, jagung dan lain sebagainya. Pada saat panen harga rendah. Pada saat tidak panen harga tinggi. Nah, tapi karena pasar itu naik turun kemudian belinya itu pada saat harganya pada saat itu diijon katakanlah. Nanti panen harganya sekian. Nah, kemudian ada harga di pasar itu untuk kirim dua bulan kemudian harganya Rp4.000. Tadi belinya Rp3.000. Sudah untung Rp1.000 kan? Tapi pada saat panen kan Rp4.000 tadi harus dibeli. Pada saat panen itu harga itu sorry pada saat jagung itu panen harganya itu Rp8.000. Waduh saya sudah saya jual Rp4.000. Tapi kan saya sudah merencanakan bahwa saya puas dengan keuntungan hanya Rp2.000. jadi di sini bukan gambling biasanya yang awam itu ini menganggap gambling. Jadi mungkin ada pertanyaan lain kira-kira menjawab enggak mas? Sebelah kanan belah kanan Waalaikumsalam Walaikumsalam 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 Terima kasih Dek Nurdiana Jadi gagal itu sering Sering Gagal sering Tapi saya sudah mematok visi visi dalam hidup saya visi perusahaan Jadi begini kalau tadi saya tulis di apa di biodata tadi ada niat doa usaha atau berjuang yang tadi saya nah ini soal berjuang ini berjuang sudah saya buktikan bahwa eh sorry doa doa ini luar biasa kekuatannya dan itu mengalami pribadi saya itu doa jadi di atas di atas ada enggak oh enggak dikelihatan ya jadi dalam hidup itu sebetulnya kalau setelah 62 tahun itu saya bisa karena pengalaman hidup kayak roller coaster hidup saya itu sekolahnya sudah tapi enggak pernah tinggal kelas enggak pernah tinggal kelas nah sekolahnya itu sudah acak-acakan acak-acakan terus kemudian kalau dapat pekerjaan itu apa paper-paper itu juga ya semalaman aja gitu jadi eh itu saya merumuskan bahwa hidup itu dimulai dari niat niat niatnya itu bagaimana terus kemudian doa kemudian berjuang setelah berjuang berbagi berbagi ini perlu di buku apa di kitab suci agama apapun saya rasa itu berbagi itu perlu kalau di perusahaan kan sekarang itu CSR Corporate Social Responsibility tapi sekarang sudah diganti lagi namanya itu PPM PPM Program Pemberdayaan Masyarakat jadi bukan CSR lagi kalau CSR dulu itu di laporan keuangan itu posisinya itu tidak memasuk di dalam struktur biaya tapi di setelah laba terus baru CSR kalau sekarang masuk di dalam biaya kira-kira seperti itulah kira-kira ini ya jadi tadi Bu Nurdiana itu kalau gagal sering gagal sering terus bagaimana bangkit jadi yang men-drive kita untuk bangkit kembali itu visi itu harus jelas dan tekatnya itu semangatnya dan kita yakin bahwa kita ini hidup kan diberi kekuatan oleh yang maha kuasa dan yang maha kuasa itu bisa ditawar dan bisa diprotes bisa ditage nah itu tadi melalui doa nah setelah doa sedekah berbagi karena apa sih yang dibawa mati itu gak ada harta yang dibawa mati itu hanya pinjam meminjam jadi nanti kalau adik-adik jadi pengusaha sisihkan saya rasa gak ada itu orang bersedekah itu melarat di Indonesia itu sebetulnya tidak ada yang melarat tidak ada orang ditanam itu langsung tumbuh di luar negeri susah tapi kenapa nah ini kan apa karena terlalu lama dijajah ini sehingga begitu udah ada sawah tanemin tiga karung empat karung udah lah tenang gak usah ato-ato ngewangi bapak ibu aja gak usah jauh-jauh itu nah ini 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 justru yang 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 mematikan iya dijajah 350 tahun Belanda Belanda itu negaranya kecil dibawah air saya kalau jalan ke sana kan setahun minimal itu dua kali saya keliling Eropa untuk ke customer-customer itu satu tahun sekali keliling Amerika waktu itu karena perusahaan di Amerika ditutup terus pindah ke London jadi rasanya kalau di Indonesia itu ada yang tidak cukup untuk makan itu pasti orang malas orang malas jadi kami sarankan adik-adik jangan melihat yang di atas jauh-jauh lihat sebelah bawah tetangga dan lain sebagainya masih beruntung bisa kuliah di unik nah ini setelah diskusi ini harapan saya juga adalah dari teman-teman ini yang do mengerjakan dan berpandangan sebagai entrepreneur gitu loh tidak usah teorinya bagaimana tidak usah tidak usah saya dulu pernah jualan es lilin setelah pulang dari London rencananya saya buka roti toko roti saya sudah keliling peralatan terus saya kursus mengenai coklat istri saya kuliahkan apa saya sekolahkan di Gordon Blue waktu itu 9000 pound sterling dia tidak mau sayang duitnya oke bikin roti sampai Indonesia tidak jadi itu ya karena gangguan itu tadi yang saya sebut awal tadi akhirnya apa istri kebetulan di depan rumah dinas itu ada kolam renang itu istri bikin es mambu itu dari di kolkas biasa saya lihat istri naik motor ke pasar terus bikin sirup dijual disitu satu termos saya lihat oh terus saya pinjamkan lemari es artinya ke toko yang khusus untuk bikin itu itu sampai empat bagaimana cara saya saya tidak akan makan gaji saya harus dari hasil usaha itu dan akan dulilah ya bisa dan saya sampai cari sirup itu ke diri sini juga patimura yang literan itu loh iya ini sumpah demi Allah jadi apa ya meskipun saya pulang dari Inggris dari London 7 tahun di sana anak saya sekolah di sana pulang saya gak malu tidak malu saya sebagai kepala divisi waktu itu saya gak malu jualan es pagi jam 4 itu saya ngerbus air gula asli sirup saya cari keliling saya edarkan ke rumah sakit ke toko-toko itu setelah itu di sana ada kantin yang mana kolam renang itu ramenya itu dalam satu hari itu hanya sekitar 3 sampai 3,5 jam bagaimana saya bisa menjual produk dengan konsumennya itu rata-rata anak SMP SMA SD bisa melayani itu dengan cepat dan dagangan saya itu bisa laku jadi apa yang saya ceritakan jadi saya beli kuali jadi kalau saya dulu dinas dari Bangga itu saya ke Jakarta itu pekerjaan itu sudah saya selesaikan 75% itu di meja saya 25% saya kerjakan di Jakarta kenapa begitu saya korupsi korupsi waktu saya kerjakan di Panggal Pinang 25% 75% saya ke Jakarta 75% saya keliling ke pasar-pasar itu saya ke pasar di Jakarta itu nanti saya cerita nanti akan kaget bagaimana seorang seorang yang tidak bukan sarjana tapi satu hari digaji 8 juta minimal satu hari satu hari jadi itu tadi singkat cerita jadi setelah itu saya buka kantin yang saya ciptakan adalah cara cara kerja saya sendiri itu yang bikin bumbu nasi goreng saya kasih tahu pembantu itu satu sendok begini nah saya beli wali begini terus saya beli apa saya kasih seng saya lubangin ada 6 lubang itu terus saya beli saringan saya beli di jembatan 5 jadi satu kali angkat itu 5 indomie yang saya jual indomie jadi satu kali angkat itu 5 jadi dalam tempoh 3,5 jam itu berapa kali ngangkat kalau coba bikin nasi goreng bikin nasi goreng itu kalau bumbunya masih ngulek lagi dan lain sebagainya lama itu saya bikin setengah mateng dulu baru digoreng dan itu beberapa nah itu bisa hidup saya bisa nyekolahkan anak gaji saya enggak 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 kurang jadi asal mau dari di Jakarta saya yang 75% waktu itu saya gunakan ke pasar saya beli ciki-ciki saya bawa ke Pangkal Pinang lewat protokol di pelabuhan apa di bandara cuma ngasih 50 ribu tapi saya untung saya ada cabai saya berjebak cabai satu karung dua karung enggak malu saya teman-teman timah tanya itu saya enggak enggak dapat fiten proper dua kali enggak masalah saya set up mundur gaji saya lebih rendah dibanding di PT Timah tapi saya ya gaji itu kan gunanya untuk makan minum nyandang papan terus sama kendaraan dan sebagainya sekolah itu nah sementara saya ada kendaraan dapat kendaraan dapat tempat tinggal meskipun kendaraan itu supirnya itu bukan supir pribadi tapi saya bisa ganti-ganti ada yang nyupir oke sama tapi saya dari dulu itu obsesi saya itu dorongan kuat saya itu saya mau bekerja itu kalau jadi kepala semut minimal jadi kalau kepala semut itu menggerakkan semuanya kalau gajah kayak di perusahaan besar itu di ekornya itu enggak enak di PT Timah dulu waktu saya ditawarin sama Pak Eri itu pepenang saya apa jadi semua aset yang liquid itu dibawa kendali saya ponakannya Pak Menteri Keuangan yang dulu siapa? Mari Mokamat ya iya itu minta dana untuk di-placing di banknya aja itu Direktur Keuangan gimana yang menurutmu kalau menurut saya enggak bisa Pak enggak berani Pak saya kalau Bapak berani ya enggak berani Pak jadi gitu jadi apa pimpinan itu juga perlu diajak ngomong targetnya apa saya pernah ditanya waktu di UK itu targetmu berapa waktu di limusin target saya Pak gaji saya plus satu pon wakit dia loh saya enggak merugikan perusahaan semua PT Timah yang keluarkan untuk saya kan saya menghasilkan ke perusahaan itu satu pon jadi hal-hal semacam itu ini sebagai jadi kalau nanti teman-teman itu mencari kerja mencari kerja itu sudah ada apa ya keyakinan dan karakter yang ini lain daripada yang lain tidak kebanyakan orang jadi ditaruh sudah kalau saya enggak kalau saya dulu saya beli namanya buku directory namanya kompas di situ perusahaan itu ada semua terus kemudian besar modalnya ada direkturnya ada nomor teleponnya ada saya harus bisa menelpon sampai ketemu direkturnya itu ada tekniknya ada tekniknya gitu Pak jadi semangat itu nomor satu ya tadi itu niat doa berjuang berjuang tidak tidak ada akhir terus bersedekah bersyukur apapun hasilnya disyukuri terus kemudian berserah diri nah kalau apa yang sudah dicantumkan di dalam visi misi goal dan lain sebagainya itu belum tercapai dilihat lagi itu terus ditageh sama yang maha kuasa dia tidak akan menyengsarakan ciptaannya tidak akan menyengsarakan ciptaannya diajak komunikasi semua punya Allah baik kira-kira menjawab ada lagi menjawab gak silahkan baik tadi oh masih saya bentar bentar benimbang ini sampai jam sebentar lagi setengah 11 sampai jam 11 ya jam 11 bukan setengah 12 saya oke aja nanti tergantung audiens ya oke karena ini kalau tadi kan dikupasnya masih sedikit artinya dari pertanyaan-pertanyaan ini saya bisa memberikan memberikan pengalaman-pengalaman yang itu true story oke sana dulu angkat tangan siapa oh almadiyati almadiyati almaharyati oh ya oke almah almadiyati jadi gini satu-satu dulu ya jadi gini mbak almah almaharyati jadi kembali lagi kembali lagi ini mendirikan suatu usaha itu visinya itu apa visinya jadi yang mendrive suatu usaha itu tujuannya kemana ibaratnya dari Jawa Timur dari Kediri lah mau ke Jakarta komandan yang ayo ke Jakarta bagaimana lewat caranya ke Jakarta nanti sampai Jakarta nah itu kan ada ngatur langkah tegapnya dan sebagainya lewatnya dan sebagainya nah kalau SAS itu yang akan dituju itu gak jelas gak jelas itu juga susah nanti jalannya itu jalannya itu susah jadi visi itu di dalam usaha itu sangat-sangat penting meskipun itu kecil buka warung dan sebagainya itu penting untuk mendrive dan menggerakkan ini menggerakkan ini jadi pertanyaannya tadi kalau apa bis bisnis gonta ganti kenapa jadi gini ini antara gonta ganti dan dan beberapa tapi tidak gonta ganti nah kalau yang beberapa tidak gonta ganti ini menaruh risiko risiko itu tidak dalam satu keranjang jadi kalau telur telur pecah telur jatuh ya habis kan gitu tapi kalau yang satu ini usaha apa kata kalah apa ya bagusnya itu yang usahanya itu berbeda tapi saling mendukung ya kan saling mendukung tapi tidak gonta ganti tidak gonta ganti tadi kalau yang musim mandi itu sebetulnya tidak gonta ganti kalau musim jagung dia jualan jagung kan gitu musim padi dia jualan padi itu sebetulnya tidak gonta ganti ya tidak gonta ganti tapi gonta ganti itu sekarang jualan jagung terus setelah itu ganti jualan baju nah nanti musim jagung dia tidak jualan jagung lagi nah ini 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 yang gonta ganti yang gonta ganti tapi kalau berdasarkan musim karena siklusnya itu ada tidak apa-apa tapi yang bagus itu memang risiko itu dibagi jadi kalau punya perdagangan baju ya ada dagang satunya lagi apa begitu sehingga kalau ini lesu ada yang menopang ada yang menopang ya sekarang dagang baju itu yang dikuasai dari hulu sampai hilir atau hanya bagian misalnya masang kancing aja atau hasil akhirnya itu yang sudah jadi baju gitu kan gitu ngambil ceruk apa bagiannya itu dimana gitu jadi kuncinya adalah jangan menempatkan risiko dalam satu kerancang ya kalau gagal satu gagal semua gitu loh jadi supaya sustain selamat menikmati Terima kasih. 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 itu enggak papa jadi ini lagi disusun eh lagi di oleh tim Pogja untuk eh bagaimana ini timah apabila di stop hilirasi hilirisasi nya belum belum ketemu belum ketemu itu kordak akhirnya itu misalnya bentuk Ken karena begini yang di ekspor itu ya setengah jadi begitu nanti di dari luar itu bentuk lembaran-lembaran baru di dalam itu dibentuk Ken gitu ya silahkan Hai Hai manajemen manajemen nah gini bukan 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 lebih lebih seneng ke intrapreneur jadi pengalaman yang ada di CV itu lebih banyak ke intrapreneur dibanding entrepreneur-entrepreneur beberapa kali gagal macam-macam kalau eh apa kantin tadi itu karena sewanya sudah nggak boleh biasa lah di suatu lingkungan itu kalau ada iri begitu kadang-kadang itu kan di gubosok macam-macam terus saya punya cafe cafe dengan eh disana dulu peralatannya bintang yang lima tang jutes terus kemudian iwan fals ariel bitterpen eh semisir mau rangkir terus yang lainnya yang terkenal itu kalau ke pangkal pinang itu pasti jumpa penggemarnya itu di tempat saya itu kalau dilihat di internet masih 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 adalah sisa-sisa itu masih ada info itu masih membekas disitu itu juga begitu jadi enggak bisa diperpanjang lagi lokasi itu Pak dan malah diperpendek-pendek-pendek jadi setahun perpanjangannya itu waktu itu itu kan 2005-2012 jadi akhirnya istri nangis terus saya mempunyai tekad saya harus membalas nangisnya istri ini karena diusir dari lokasi itu saya beli tanah sekarang saya lagi saya bangun itu cafe nah ini salah satu entrepreneur saya jadi gitu jadi enggak kapok-kapok saya ini enggak kapok-kapok dan target saya itu bikin ini itu BEP BEP itu sudah seneng atau BEP plus satu persen target saya saya ngomong sama yang saya ajak ngomong itu jadi sebetulnya ide 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 ini perlu saya jual ke yang akan melaksanakan atau yang akan saya ajak gabung baik itu dengan modal ataupun dengan tenaga pikiran itu itu saya tularkan supaya apa dia langkahnya itu sama ya enggak muluk-muluk enggak muluk-muluk nah yang di kebun itu saya beli lahan sebetulnya saya miris beli lahan itu karena apa mesti saya tanya eh kenapa dijual oh mau bagi warisan setelah ini mau dimana akhirnya apa ya ya saya beli terus saya kasih tahu nanti bisa bekerja disini bisa bekerja disini atau sebelum saya gunakan bapak numpang disini tapi setelah saya gunakan nanti bekerja bekerja itu sebetulnya enggak enggak di dalam batin ini bergolak itu kalau jual tanah itu terus dibeli kadal untuk eh apa penghasilannya dari situ ya mesti saya carikan ciptakan create supaya imbang imbang di dalam perimbangan batin itu saya kasih tahu nanti kalau ini menghasilkan bapak atau ibu saya umrohkan duluan iya sampai sekarang Alhamdulillah ya enggak ada gangguan Pak 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 sudah berdiri belum ada anunya juga amdalanya apa ya tenang cara-caranya seperti itu jadi sebetulnya tadi Mbak Intan apa ITRA dan entrepreneur tadi bukan bukan kesuakaan jadi saya menjalani dua-duanya kebetulan saya pengalaman di sebagai Intra tadi sebetulnya itu salah satu salah satu karena size dari usaha itu ada risiko yang mungkin saya tidak bisa tanggung itu risikonya ya jadi sebagai informasi itu kalau di di apa di itu itu saya di PT Bili PT Bili itu gabung saya tahun dua ribu eh sepuluh itu de facto de yure itu 2012 2012 jadi sebenarnya orang sukses itu bukan hanya karena eh apa daya dorongnya dan ini keyakinan dan sebagainya tapi ada invisible hand ada lingkungan jadi jadi kalau nggak ada yang narik entah melalui atasan atau melalui orang tapi yang jelas biasanya melalui orang itu yang maha kuasa itu nggak bakalan meskipun sekolah pinter teori 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 kalau tidak ada kesempatan lingkungan yang menciptakan karena suatu keadaan kayak Nadema Karim itu nyitakan apa sistem yang di gojek itu kalau nggak ada kesempatan dia kan hanya melihat bahwa ini ada jeruk pasar yang disini butuh angkutan murah disini mempertemukan itu diciptakan ini dan pas lingkungannya seperti itu waktunya tepat apa dia nggak pernah gagal sebelumnya pernah iya iya pernah jadi eh apa risiko jadi waktu di PT Pili itu kemudian ada ada situasi yang semua teman-teman saya kan dari Antam X Antam X Antam aneka tambang itu yang eh jualan emas jualan emas jualan nikel itu nah itu itu direkturnya ikut di perusahaan ini dia sebagai direktur itu pada satu saat saat ada kejadian yaitu eh gubernur Sulawesi Tenggara itu kena kes eh tiga huruf nah terus itu waduh saya nggak mau dong anu saya nggak lah saya mundur aja nah ini kesempatan ini bagi saya di situ ya saya buktikan jadi lebih saya lebih mengandalkan banyak intuisi dan logika 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 baik dalam menghadapi apa berhadapan dengan penyidik dan lain sebagainya itu saya lebih banyak intuisi dan 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 logika dan ini saya terapkan setelah saya mengalami bolak-balik dipanggil kalau saya menerima calon karyawan yang posisinya itu eh manager yang paling bawah itu ngadep saya saya tanya pasti kamu takut apa nggak dengan hukum jawaban takut dan nggak takut itu dua-duanya benar dua-duanya benar karena apa pada karena usaha itu pasti dilingkupi oleh hukum kita nggak ngapa-ngapain di rumah bangun rumah itu juga IMB itu berurusan dengan hukum nanti mati juga berurusan dengan hukum jadi hukum itu nggak tahu ini yang dari kuliah di hukum itu harus di di ya berdampingan berdampingan nggak bisa nggak bisa saya gara-gara sering bergaul dengan lawyer-lawyer top saya kalau ngambil hukum itu sudah dokter itu bener jadi bagaimana itu sebelum Setia Novanto itu masuk rumah sakit anak buah saya itu sudah tidur di rumah sakit dan saya pernah ketemu Setia Novanto waktu kes itu belum itu ya ya jadi kes-kes itu jadi saya bergaul itu sehingga hukum itu begini ya terus perjanjian itu begini exitnya itu bagaimana saya tahu jadi ternyata eh tidak perlu di takuti tidak perlu ditakuti harus di ya itu sebagai pendamping ya makasih jadi sana sudah lima ya sana kurang satu satu setengah belakang nanti habis ini alright ya mbak singkat ya 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 nanti saya ngajar di sini kira-kira tiga bulan itu tumbuh itu hehehe tadi setuju gak setuju gak setuju gak ini saya kasih ide saya kasih ide saya kasih ide jadi saya pernah di Brawijaya itu temen saya profesor dokter terus waktu wisuda anak saya di ITB itu waktu wisuda itu dia ngomong ano apa si rektor ya ngomong pak startup yang bangkit sekian yang jatuh sekian ITB sekarang sekian wih berarti saya ngomong di Brawijaya eh di sini ada gak ada dia bilang gitu terus saya menawarkan begini saya ajak makan di warung soto rektornya sama ano itu apa pembantu rektor ya ya yang profesor-profesor temen saya itu saya kasih tahu cobalah ini dana dana universitas ini kan ada potensi untuk hitung-hitungan itu mahasiswa dikasih nasi bungkus saja kan sudah seneng saya bilang begitu nah ini untuk masuk ke suatu pemerintahan bupati gubernur gampang karena membawa institusi ini dana ada saya kasih begini coba fakultas pertanian itu bikin bibit 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 mangga bibit mangga yang banyak terus kemudian kerjasama dengan pemerintah terus disedarkan ke seluruh kabupaten atau gubernur katakala satu provinsi itu di halaman saja itu ada dua juta tanaman mangga kita ajarin terus apa mupuk pupuknya mangga kan sederhana aja nah disitu panen pertama kita beli panen kedua satu pohon satu dolar oke lah dua juta itu kan dua juta dolar satu tahun siapa yang mau ngasih duit tanah tidak sewa tumbuh gak ngopenin ya kan kita narik satu dolar oh itu duit muter itu saya ngomong di di Brawijaya sama temen-temen daripada dia kan punya mesin kopi pengaduk apa penghancur kopi gede pak itu masih plastikan pak di di dalam hutan di yano itu saya bilang jangan saya bilang ini ini ide ini saya ketemu sama engineer taiwan pak dia punya berjuta-juta pak pohon dia gak sewa tanah gak ngopenin dan sebagainya yang penting ini dipanen sendiri boleh asal setor satu dolar kalau enggak kita yang terima biasanya usaha ini handicapnya itu jadi hambatannya itu adalah kontinuitas terus kemudian volume volume kita berusaha di pertambangan itu kan juga kita ada grup itu yang ikan ikan apa bukan bukan kerabu di Bali di Bali saya belajar itu dari artinya yang punya itu juragan ngapain ikan loh tanahnya saya beli naik sendiri ikannya ini ada orang taiwan saya dikirimin ikan jadi saya izin-izin dengan gubernur dan sebagainya kepala dinas dan sebagainya apa latihan disini jadi ada imbal baliknya nah disitu dia pasarnya gak bisa karena apa kerambahnya itu gak mencukupi satu kapal datang coba kalau satu kapal datang terus bagus makanya ini ide-ide seperti ini di kampus ini kalau bisa ini di di kembangkan luar biasa itu satu dolar satu pohon satu tahun kalau panen katakanlah dua juta pohon oke lah yang ngempelang itu eh empat puluh persen masih masih banyak bu nah tadi cerita soal yang satu hari delapan juta saya kan suka keliling gitu ke kampung-kampung gitu ngeliatan nah saya waktu di Jakarta itu saya naik bajaj waktu itu kondisi saya susah saya keliling terus loh kok ada bebek ada ayam terus saya lihat wah ini rumah ini di perkampungan wah ini ada satu rumah isinya ayam ayam kecil terus saya ngobrol sampai rokok saya tanya ayam apa pak ini ayam kalasan ayam kalasan itu ayam yang jenisnya itu bertelur tapi ini yang laki nah itu banyak yang di mana suka bumi terus bapak bekerja itu dari jam berapa jam 2 nanti jam 3 sore sudah balik bapak kerjaannya apa saya lihat loh oh ada tiga orang tiga atau empat orang itu ada yang bagian motong ada yang bagian ngantar weh omset bapak berapa minimal itu delapan ribu wak satu hari loh itu kalau bersih sudah ngongkos sewa lahan ngongkosin tukang cabut bulu dan lain sebagainya itu dia ngambil seribu perak aja itu sekolah sampai ya mohon maaf pak iya sampai profesor sampai dokter kan agak susah itu sehari delapan juta gitu loh jadi ini maksud saya nah di kediri ini apa gitu loh tadi kan saya sudah ngomong juga mungkin sudah ada yang nerapin saya gak tahu ini kan hanya mempertemukan antara antara pemasok dan yang membutuhkan pakai sistem pakai sistem itu murah itu nanti ongkosnya itu murah kalau konvensional dihantar nawarinan enggak dikasih paparan sedikit jadi gini kalau menawarkan sesuatu itu yang komprehensif sering contoh nawarkan tanah pak dadang mau tanah pak bagus pak anu rumahnya tingkat anu dia enggak membawa gambar enggak membawa anu itu itu bagi yang sibuk wah ini enggak anu lah meskipun dia yang punya kalau besok balik lagi oh lain lagi sudah pikiran lain lagi jadi kalau saya ngejar sesuatu itu saya siapkan mau perang itu pelurunya itu lengkap data itu lengkap jadi tanah ini ukurannya sekian sekian dan sekian terbuat dari ini sebelah ini pom bensin depan ini sekolah ini anu suratnya itu sampai disini ini pak jadi keputusan itu langsung iya atau tidak jadi tidak buang-buang waktu biasanya kalau orang jualan buang-buang waktu nah itu loh jadi apa kiat-kiat walaupun contoh-contoh yang yang sederhana tapi sebetulnya ini penting jadi kalau kita sebagai penjual ngadepin orang oh ini cuma nanya-nanya doang ini punya duit itu itu kalau peka itu kecium saya pengalaman salah satu pemilik PT Billy itu kan dulu customer saya ya jadi di dalam neraca itu di dalam apa neraca itu ada inventory 2T yang mana inventory itu adalah hasil dari sisa peleburan nah kalau ini saya lakukan melebur ini kapasitas produksi turun karena butuh waktu 4 jam katakanlah untuk menghasilkan 1 ton timah sementara ini pasir bahan baku itu banjir kalau ini dibeli diproses butuh waktu 2 jam jadi kalau memproses yang ini butuh waktu 4 jam sehingga ini numpuk pak sampai 2T perusahaan bingung kan disorot angkanya ada tapi duitnya gak ada tidur kan gitu nah terus saya kasih tahu bisa itu saya ngomong ke Jepang dan lain sebagainya gak ada yang beli pak ketemulah ini orang ketemu orang ini orang ini gak punya duit pak tapi dia punya channel tapi saya mencium anak buah saya aja udahlah itu gak punya duit itu kere itu dibilang gitu enggak ini ada ini jadi saya saya kalau ngejar begitu ini pasti harus harus terikat gitu dengan aman gitu nah jadi akhirnya ya berhasil gitu jadi bukan kesuksesan itu bukan jatuh dari langit atau apa itu proses yang terus menerus gagal bangkit gagal bangkit gagal bangkit evaluasi gagal bangkit terus gak ada yang gampang itu gak ada kalau itu dianggap sulit gak ngapa-ngapain gak ngapa-ngapain mau ngapa-ngapain aja kadang-kadang gak berhasil apalagi gak ngapa-ngapain nah gitu aja udah sekarang apa sekarang dikirim orang tua berapa kan masih ada sisa invest di emas beli di toko apa pegadian itu emas emas kan harganya terus naik itu invest es kalau gak salah dengan uang sepuluh ribu aja cukup ya gak terasa lima tahun enam tahun lagi duit sepuluh ribu udah jadi nah itu loh nanti artinya selesai kuliah gitu ini ada duit ngapain ini kan gitu trading atau apa kan gitu itu kebetulan dikedirikan harganya murah itu kalau apa ngajak pacar ke minum es atau apa itu masih murah lah kadang habis disitu gak akan habis gitu loh gak habis dan saya rasa temen-temen ini di rumah orang tua yang nyekolahkan ini punya lahan itu banyak tulungagung, ternggalek, dan lain sebagainya itu masih banyak olah itu olah jadi sana sudah lima sini sudah lima ini yang depan perlu lima apa enggak itu ada satu tanya dari yang ini ini yang kita Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi apa yang saya kerjakan akan saya laporkan dan saya akan potret itu lapangan dengan pengalaman itu. Jadi setelah itu ada case soal pajak yang tadinya itu kalau dengan konsultan bayar sampai 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar. Nah kebetulan ada case, kan ini perusahaan sebetulnya yang punya itu orang asing Pak, tapi kulitnya beda sama saya. Nah, biasanya itu enggak bisa touch masuk ke keuangannya enggak bisa. Enggak bisa. Tapi saya bisa. Jadi ada case waktu itu harus bayar totalnya itu 250 M. Nah, terus saya boleh masuk, saya ngerti kalau ini bayarnya ke konsultan sekian-sekian, nanti konsultan itu yang nanya juga ke saya. Nah, saya kasih tahu. Ini boleh saya masuk ke situ? Boleh. Saya datang ke Kanwil Pajet. Nah, kebetulan salah satu kepala bidangnya itu alumni SMA Negeri 2 sini. Tapi angkatan di bawah saya jauh. Angkatan jauh. Nah, terus saya pilah dari 250 itu, 200 itu sebagai 200 miliar itu dianggap sebagai transfer pricing. Jadi perusahaan di sini terus ada perusahaan di luar beli terus harganya direndahin gitu lah transfer pricing. Nah, dan di koran juga muncul kan perusahaan itu namanya dengan dikaitkan dengan kasus yang tadi saya cerita itu. Itu saya ngomong, saya jelasin. Pak, saya bilang, saya ini pemain LME, London Metal Exchange. Bagaimana proses terjadinya harga, saya tahu. Nah, sekarang ini dianggap selisih ada selisih 15 dolar. Nah, terus saya jelasin. Akhirnya dipanggil lah itu pemeriksaannya. Ini gimana? Rupanya ada titipan. Jadi, LC, apa, bukan LC, apa, bukan yang surat untuk luar barang itu. BL. BL itu tanggal, seingat saya tanggal 28 September tahun berapa itu. Nah, itu dia referensinya pasar Cungkok atau Cina. Tanggal itu juga, saya bilang, enggak ada ini. Saya bilang, jualan itu terus non-price begini ini enggak ada. Ya, mesti selisih. Potong jari saya kalau ada seluruh dunia itu begini ini. Saya bilang, enggak usah Sulawesi Tenggara, dunia saya bilang. Saya jelasin akhirnya. Akhirnya percaya. Ngomong apa? Dukungarain itu. Akhirnya ini dikabulkan. Terus saya diminta oleh Kanwil, Pak Dadang, tolong dikasih pencerahan AR-nya pajak gitu. Nanti dikasih makan siang, terus ya ada honornya. Terus saya ngomong sama perusahaan. Enggak usah, enggak usah. Oh ya enggak usah. Nah itu, anu, alumni SMA 2 angkatannya di bawah, jauh. Hah? Enggak tahu namanya siapa, lupa saya. Terus jadi kepala pajak di Manado. Ya, itu dia bagian keberatan. Jadi, yang 200 juta, 200 miliar tadi, enggak jadi. Terus yang ada 10 juta, eh, 10 juta itu time difference. Hanya kalau dibayar sekarang, itu, pajaknya dibayar sekarang, itu keuntungannya tipis. Tapi kalau pajaknya dibayar nanti, keuntungan sekarang besar. Itu gitu aja lah, time difference. Oke, itu enggak masalah. Ada yang 1, 16 miliar itu yang memang abu-abu. Ya sudah, saya enggak kotak-atik. Di situ. Dan ini ada beberapa case. Jadi, pajak itu juga bisa didiskusikan. Ternyata ada aturan-aturan itu yang tahun 95, itu enggak tahu. Jadi, karena kemauan untuk bertanya dan logika tadi, saya ngandalkan itu aja. Ngandalkan itu aja. 16. Jauh dari situ. Nah, itu pun, ya gitu-itu kan, kalau kekonsultan bisa. Nah, itu. Itulah. Jadi, ini salah satu kesempatan, salah satu sumber gitu loh, Pak. Sumber duit. Jadi, bisa turun 250 jadi 16 M. Nah, berarti kan berapa itu? 236. Nah, kebagian 36-nya saja kan udah lumayan. Oke. Jadi, daya juang, Pak. Itu yang, yang, semangat juang. Karakter itu semangat juang. Dan tidak mudah mengeluh, Pak. Wah, saya pernah punya anak buah. Ini sedikit aja cerita. Di Buton, perusahaan Aspal Sarana Karya. Waktu itu join dengan PT Timah, saya GM-nya. Nah, dia ini dulunya sebelum saya datang, sering makan di Kepala Keuangan PT Sarana Karya. Ibu-ibu. Orangnya lebih berada gitu loh. Nah, PT Sarana Karya tidak bekerja itu sudah hampir 10 tahun. Jadi, kalau ngisi CV itu tidur 10 tahun. Nah, kita pilih antara lain ibu itu. Tak jadikan anak buah. Tak serahin. Pada suatu saat, dia saya tanya. Gimana? Sanggup? Waduh, Pak. Ini, gini, ini, gini. Saya nggak sanggup. Loh, kamu lebih baik mati ya. Umurmu berapa, saya bilang? Wakit ya. Merah. Kenapa saya agak kasar ngomongnya itu? Supaya dia ingat sampai dia nggak ada. Sampai berhasil. Kenapa saya ngomong begitu? Emangnya hanya hidup aja berjuang. Mati juga berjuang, saya bilang. Belum dilalui, Tapi sudah. Nah, itu saya paling nggak anong. Terus, apalagi kalau dikasih tahu. Eh, tolong dong ke sana. Itu gini, 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 gini. Kalau saya di perintah begitu, dimintaan. Saya tahu, di sana itu tembok, Pak. Tembok tebal kayak tembok Berlin. Tapi, permintaan atau suruhan tadi, instruksi tadi, itu saya serap, saya pergi. Saya tahu di sana itu tembok Berlin. Tapi dalam keyakinan saya, tembok itu pasti ada yang retak. Atau ada yang gerimpil, Pak. Karena usia. Tak datangin. Saya lihat begini. Oh, ini ada yang, nah, disitulah saya ngomong. Terus ngatur strategi, bagaimana ini cara melaluinya. Nah, gitu lah. Kira-kira di dalam bekerja itu seperti itu. Berusaha juga seperti itu. Jangan menyerah. Nggak ada kata, give up itu nggak ada. Terus mengeluh itu nggak ada. Jadi, kalau kumpul mahasiswa, kumpul mahasiswa, kumpullah sekali-sekali dengan pengusaha, dengan teman yang, apa, paling tidak itu kreatif. Kreatif itu kan belum bertindak. Kalau sudah bertindak, itu inovatif, inovasi. Itu sudah bertindak. Jadi, kumpul. Jangan, waduh, ini ya nilai saya, wah, jangan khawatir. Jangan khawatir. Jadi gitu, saya aja dari tahanan aja, manajemen pembelanjaan aja, Nggak percaya kan. Saya kuliah di Brawijaya, pernah ditahan di Pores Batu itu. Tiga malam, lima malam. iya, nakal, Pak. Iya. Tapi saya izin ujian, datang. Jadi, artinya itu, semangat untuk itu. Nggak, 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 nggak menyerah, begitu saja. Ya, terima kasih. terima kasih, Pak Dadang. Jadi, ini waktunya sudah jam 11.25 menit. Jadi, nanti yang berprecisannya nanti biar Pak Dadang milih siapa yang mau diberi. Nah, jadi, terima kasih, Pak Dadang, Bapak Ibu sekalian, beberapa adik-adik mahasiswa yang telah antusias mengikuti acara kuliah ini. Karena kalau dari sini, kita bisa melihat tadi, ada karakter yang memang tidak semua memiliki. Dan ini sebenarnya merupakan peninggalan dari para pahlawan kita, yaitu semangat juang, semangat gigih. Itu yang karakter pertama yang dimiliki tadi. Terus yang kedua, kalau kita bisa ambil kesimpulan juga, bahwasannya, manakala kita sudah memiliki niat, kemudian juga sudah berjuang, jangan takut terhadap kegagalan. Artinya bahwa kita juga harus berjuang, berdoa. Berdoa, mudah-mudahan kegagalan ini untuk yang pertama kali dan terakhir, kan gitu saja. Itu kaitannya tadi. Dan manakala sudah berhasil, tadi disampaikan oleh Pak Dadang tadi, jangan lupa berbagi. Berbagi, sebagai wujud rasa syukur. Karena kalau ibaratnya adalah di antara sebagian rejekimu itu ada rejeki orang lain. Dan ini sudah dicontohi oleh beliaunya Pak Dadang ini. ternyata malah itu tidak mengurangi rejeki beliau tadi. Tadi sudah disampaikan, pada saat dia beli tanah, tanah ini kalau bisa berhasil, berhasil, menghasilkan, maka yang menghasilkan itu diberikan kesempatan untuk umruh. Ini artinya kan sudah tidak mengurangi apa, rejekinya beliau Pak Dadang, malah bertambah-tambah tadi. Jadi itulah yang dikategorikan tadi, apa namanya, prinsipnya Pak Dadang tadi, niat, berdoa, berjuang, berbagi, bersyukur. Dan kalau itu semua sudah dilakukan, pasrah. Gitu Pak Dadang, intinya gitu. Itu karakter yang kelihatannya memang perlu kita pelajari, kita dalami, dan itu tidak ada di teori, teori tidak ada mungkin ya, tapi pengalaman praktis ini yang sangat-sangat kita perlukan. Terima kasih Pak Dadang, jadi mudah-mudahan menjadi satu motivasi bagi adik-adik semua ya, bahwasannya kita sebenarnya punya peluang, punya peluang untuk menjadi sukses dimanapun kita berada. Kalau Pak Dadang tadi, intrapreneur tadi, maksudnya itu adalah bahwa manakala Anda bekerja di dalam suatu perusahaan, satu organisasi tadi, tunjukkan yang terbaik. Kalau sudah terbaik tadi, akhirnya akan memiliki peluang untuk menjadi seorang intrapreneur tadi. Itu pengalaman yang sangat baik sekali. Terima kasih Pak Dadang atas waktunya yang berbagi kepada kami, Sipitas Akademika, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah berkenan Hadi, ada adik mahasiswa, saya sebagai moderator, manakala mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf, dan terima kasih waktu saya kembalikan Bila Tepuk Kudayah, Waridun Ayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada Pak Dadang. Ya, ini pengumuman untuk mahasiswa yang tadi sudah bertanya. Ini ada doorpress lagi, doorpress rahasia dari Pak Dadang. Mungkin tiket umroh. Eh, enggak ya. Mohon maaf-maaf, Pak. Amin ya, tapi kalau dikasih, enggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah. Jadi nanti untuk mahasiswa yang tadi sudah bertanya, bisa mengambil hadiah di Panitia, yang bajunya sama dengan saya. Mungkin di meja waktu kalian absen, mungkin bisa ambil di situ. Kalau, ini tadi ada masih yang bertanya, Bapak, hadiahnya apakah umroh? Saya juga kurang tahu ya, pasti ya. Kalau hadiahnya memang umroh, saya juga mau, Pak. Ya, kemudian mohon Bapak Heru untuk berkenan menyerahkan Vandil Cinderamata kepada Bapak Dadang. Sebagai bentuk ucapan terima kasih dari Universitas Kadiri kepada Bapak Dadang Yogi Barata, karena telah berkenan untuk memberikan materi yang sangat inspiratif untuk hari ini. Terima kasih. Ya, mungkin bisa dilanjutkan untuk foto bersama dulu, bersama Bapak Heru dan juga Bapak Talkah. Terima kasih. Foto dulu, Bapak. Dimohon foto dulu, bertiga dengan Pak Talkah dan juga Pak Heru. Mungkin untuk dosen-dosen bisa nanti ya, Pak, setelah selesai acara. selesai acara. Mungkin untuk perwakilan dosen, dua atau tiga orang dosen, selesai acara. atau mungkin sebagiannya ada yang di bawah Bapak biar kelihatan semua. Sudah. boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Dadang. adik-adik sekalian dan serta Bapak-Ibu dosen, kami mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah pada siang hari ini, kami bisa berinteraksi dengan adik-adik sekalian. dan harapan kami, dan harapan kami, insya Allah, apa yang pernah kami sampaikan itu bisa memberikan dorongan, motivasi, sehingga tidak hanya di dalam kepala atau angan-angan, tapi do it. dan mohon maaf, tadi penyampaian saya itu tidak berurutan karena keterbatasan bukan sebagai pengajar. jadi langsung praktek, terus dirasakan gitu. Jadi, orangnya enggak anu, enggak ini, enggak apa, enggak, enggak, enggak sabaran. Sebetulnya masih banyak yang ingin kami sampaikan, termasuk satu hari, itu sama dengan satu tahun. Terlambat satu hari, itu sama dengan satu tahun. itu juga, apa, itu hal yang biasanya itu menjadi, yang tidak disadari, itulah yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama agar acara hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kepada Bapak Agung Mahfazi, SHMH, disilahkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta saudara-saudari, para mahasiswa, marilah sejenak di pengunjung acara ini, kita berdoa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas terlaksananya kegiatan kita ini dengan baik, lancar, sukses, tanpa adanya satu kendala yang berarti. Wabil khusus, kita berdoa, semoga dengan ilmu dan pengetahuan yang kita dapatkan ini, dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Bagi yang Muslim, izinkan saya untuk memandu doa dan bagi yang non-Muslim, berdoa menurut ajaran dan keyakinannya masing-masing. A'udhu Billahi minash shaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwad innaka shami'un koribu mucibu da'wat ya khobial hajat Allahumma ya Allah ya rahman ya rahim segala puja dan puji syukur kami panjatkan atas segala kenikmatan yang telah engkau berikan kepada kami. Nikmat iman, nikmat islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lain yang telah engkau curahkan kepada kami. jadikanlah rasa syukur yang kami panjatkan ini ya Allah dapat memasukkan kami dalam golongan hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Allahumma ya Allah ya gofar ya gofur di tengah kenikmatan yang telah engkau berikan kepada kami kami menyadari akan banyaknya dosa dan kemaksiatan yang telah kami lakukan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah karena sesungguhnya engkau lah Tuhan yang maha pengampun lagi maha mengampuni. Allahumma ya Allah ya Malikul Kudus pada hari yang berbahagia ini engkau izinkan kami untuk dapat merasakan nikmatnya menuntut ilmu menerima segala pengetahuan akan kesuksesan membuka diri terhadap berbagai pengalaman dari narasumber. Jadikanlah usaha dan upaya kami ya Allah mampu mengantarkan kami menjadi orang-orang yang sukses sukses dalam urusan dunia dan lebih-lebih sukses dalam urusan akhirat. Berikanlah dalam diri kami ya Allah karakteristik dari orang-orang yang sukses yang dibalut dalam bingkai keimanan dan ketakwaan kepadamu yang mampu mengantarkan kami sukses bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk masyarakat keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Allahumma ya Allah ya Aziz ya Tul Jalali wal Ikhram berkahilah ilmu dan pengetahuan kami serta bimbinglah kami agar senantiasa berada dalam jalan yang orang-orang engkau ridhoi. Allahumma ilman nafi'ah warizkon tayyiba wa amala mutakabbala Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa jiatatan fil ilmi wa barakatan fil riski wa taubatan qobal maut wa rahmadan indal maut wa magafiratan ba'dal maut Allahumma hawin alayna fi saqaratil maut wa najada minal nar wal afwa'indal hisab Rabbana dolamna anfusana wa ilam tawfirlana wa tarhamna lanakunana minal khasirin Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana tawwakina adaban nar tawwakina adaban nar tawwakina adaban nar subahana robika robi izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih disampaikan kami segenap sivitas akademika universitas kadiri mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak dadang karena telah berkenan untuk hadir di tengah kesibukan di universitas kadiri untuk berbagi pengalaman untuk kita semua ya bapak ibu hadirin sekalian sampailah kita pada penghujung acara pada hari ini saya anita selaku pembawa acara memohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu pada kegiatan selanjutnya diberitahuan kepada mahasiswa mungkin ada yang kehilangan kunci motor kunci motor Honda bisa diambil di panitia bagian absensi mimpi untuk menjadi hebat mampu memberikan kebermanfaatan untuk sesama dan menjadi sosok yang luar biasa namun terkadang banyak keraguan untuk kita menentukan keputusan melalui rute manakah yang akan mengantarkannya kini kamu tak perlu ragu lagi Universitas Kadiri akan mengantarkanmu meraih mimpi kampus tertua dan terbaik di Kediri Raya berada di area yang jaman sejuk dan sangat strategis di sekitar tempat wisata yang memberikan suasana berbeda disinilah tempatmu dibentuk menjadi sosok berkarakter kompeten unggul dan berdaya saing internasional sebuah kampus yang berdiri sejak tahun 1980 disinilah tempatmu mengeksplor pengetahuan melalui 6 pilihan fakultas dengan 23 program studi unggulan untuk diploma sarjana profesi dan pasca sarjana fakultas hukum dengan program studi S1 hukum dan S2 hukum fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dengan program studi S1 administrasi publik dan S2 administrasi publik fakultas pertadian dengan program studi S1 agroteknologi dan agribisnis fakultas ekonomi dengan program studi diantaranya S1 ekonomi pembangunan S1 manajemen S2 manajemen dan D4 akuntansi sektor publik di fakultas ekonomi dilengkapi pula dengan privilege bahwa lulusan akan mendapatkan gelar CAP atau Certified Accurate Professional sehingga mahasiswa yang lulus akan siap untuk bekerja fakultas teknik dengan program studi S1 teknik sipil S1 teknik industri dan D3 teknik elektromedis Fakultas Ilmu Kesehatan dengan berbagai program studi diantaranya profesi bidan nurse dan apotekar S1 ilmu keperawatan S1 farmasi D3, D4 dan S1 kebidanan D4 teknologi laboratorium medis serta S2 kesehatan masyarakat berat KISYATS lebar S1 S1 S7 S1 S7 S9 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 S7 Tak hanya itu, kamu juga berkesempatan besar untuk merasakan perkuliahan dengan dosen luar negeri Karena Universitas Kadiri telah memiliki 39 MOU dari 15 negara Serta lebih dari 150 perusahaan atau instansi dalam negeri Inilah berbagai benefit yang kamu dapatkan ketika bergabung menjadi bagian dari Universitas Kadiri Biasiswa Pendidikan Dalam dan Luar Negeri Perkuliahan dengan dosen luar negeri Networking alumni di perusahaan dan instansi ternama Kesempatan menempuh perkuliahan di luar kampus 3 semester atau program MBKM Rekognisi pembelajaran lampau, student exchange program, inkubator entrepreneurship, dan perpustakaan dengan jurnal nasional dan internasional Biaya kuliah sangat terjangkau SPP dan DPP bisa diansur Tak hanya itu, kamu juga mampu mengembangkan hobi dan bakatmu melalui berbagai UKM Di antaranya, UKM Mapala PSHT Olahraga Olahraga Kerohanian Islam UKM Seni Resimen Mahasiswa Kristen Katolik Dan UKM PIK Korps Sukarela Kamu juga mampu belajar arti leadership dan teamwork dalam berbagai organisasi Kamu juga akan dibantu dimanakah nanti tempat yang tepat untuk bekerja dan berkarya Karena di Universitas Kadiri memiliki GPC atau Job Placement Center yang membantu mempersiapkan karirmu Ragam fasilitas lengkap siap menjadi fasilitas penunjang baik akademik maupun non-akademik Seperti gedung olahraga, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, tempat ibadah, galeri investasi, dan lain sebagainya Lebih dari 30 ribu alumni membuktikannya Beragam prestasi akademik dan non-akademik mewarnai setiap tahunnya Kini tak perlu menunda lagi Jalan untuk memeraih mimpi sudah ada di sini Di Universitas Kadiri